selamat menikmati kali ini anda kabarnya baik-baik saja masih tetap selalu diberikan kesehatan dimulakan rezekinya dan dipanjangkan umurnya untuk saudara kuki caomania seluruh nusantara kembali dengan konten masih di dunia percendetan untuk saudara kuki caomania nah kali ini masih tentang seputar perawatan mandi ada yang sempat bertanya apakah dampak dari burun sendet ini ketika sering kita mandikan setiap hari kalau masalah dampaknya tentunya anda bisa percaya ini atau tidak namun hasilnya survei membuktikan bahwa dampak negatifnya itu untuk pemandian setiap hari ini kurang baik kurang baik kalau jangka pendek sih boleh tapi kalau jangka panjang lama-lama-lama sering mandikan ini bisa-bisa membuat burun ini saya bakal sebutin ya anda penasaran dampak dari seringnya pemandian pada burun sendet setiap hari oke semoga hari ini anda yang masih belum bergabung untuk menekan tombol subscribe silahkan mari dukung channel ini yang kecil ini supaya lebih besar lagi dan supaya luas lagi ya agar semua cendeter pemula seluruh nusantara itu tahu tentang merawat burun sendet bersama saya bangusip channel oke kali ini yang pertama untuk seorang kicamannya sisi atau dampak negatifnya pada burun sendet ketika sering dimandikan ini bisa membuat burun sendet ini drop drop dalam artian suhu tubuhnya drop nah penyakit yang drop disini suhu tubuh ini bisa saja negatif ya dampaknya itu membuat burun sering ngembung ngebaye ya itu jadi kalau anda bertujuan untuk burun sendet giras biar ngembung biar ngebaye ini lakukanlah sering pemandian ya ini burung yang giras ya ini positifnya tapi kalau negatifnya dibuat sering seperti itu buat yang tidak bermasalah bisa membuat sendet anda ngebung atau ngebaye nah yang kedua untuk seorang kicamannya burun sendet bisa sudah menurun birahinya ya tidak biasanya biasanya kalau ketika birahinya sudah turun ya pastikan daya makannya itu berkurang ya karena nutrisinya ya apa saja yang sudah burung ini lemas akibat dari pemandanya biasanya berkurang ya karena suhu tubuhnya suhu mulai dingin ya biasanya sering gemeteran ya perlakuan-perlakuan seperti ini kalau dimandikan setiap hari ini tidak baik ya nah yang ketiga untuk seorang kicamannya itu burung sendet bisa saja mengecil suaranya ini ya fakta ya fakta serak ya flu dan tipis suaranya malah-malah tambah mengecil ya ini kalau anda sering memandikan ya disitu poin-poin tersentuh kenapa setiap pemain dan konten-konten saya menganjurkan untuk berjedah ya berjedah ada jadwal-jadwalnya karena efek dari pemandian setiap hari pada burung sendet ini saya yang dampaknya sangat banyak nah selanjutnya untuk seorang kicamannya menyebabkan kematian itu pasti apalagi cendet kalian itu dimandikan tidak melihat kondisi usia terutama usia muda trotol jika permasalahan sudah drop ya yang sudah saya sebutin tadi drop dirahinya drop suhunya ya maka kematian yang akan diakibatkan pada burung sendet tersebut selanjutnya yaitu kurang gacor pastinya ya karena kurang gacor disini karena sudah tidak ada birahi dari pemandian tersebut suara mengecil maksudnya kurang baik ini maksud saya disitu kenapa kalau anda ingin melakukan hal-hal perawatan soal pemandian memang pemandian ini bertujuan untuk menyehatkan namun jika berlebihan maka yang diakibatkan adalah permasalahan ya ini menurut segi tutorial saya selama ini ya yang saya terapkan semuanya itu kenapa harus ada jadwal seperti apa yang sudah saya sebutin jadwal mandi nah disitu ya nah bagi kalian yang ingin bertujuan lain soal mudah hutan penjinakan itu oke-oke saja ini hal yang positif karena anda berusaha untuk menjinakan atau mengadaptasikan namun ketika burun cendet ini tidak bermasalah coba anda memakai sistem ini maka hati-hati aja ya hati-hati aja jika anda sering melakukannya tidak melihat kondisi setiap hari seperti itu pemandiannya maka saya tidak bertanggung jawab karena konten saya tidak mengajukan seperti itu ini adalah hal segi dari negatif pemandian pada burun cendet anda setiap hari oke mungkin itu saja untuk suruh kicaman segala informasi mungkin hanya segedar konten yang mungkin menurut anda mungkin simple aja menurut anda simple aja namun maknanya itu banyak disini bagi yang pemula semoga bermanfaat konten ini dan semoga sukses tentunya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati